Selamat siang, salam mitra Minabahari Di rekan-rekan yang ada penjuru tanah air Hari ini tentang perubahan iklim dalam perspektif sumber daya manusia Seminar ini dilaksanakan dalam rangka peringatan hari bumi ke-43 Yang nanti jatuh pada tanggal 22 April 2013 Peringatan hari bumi nanti akan diperingati oleh sekitar 1 miliar penduduk dunia Dan KKP mengamali untuk yang pertama kalinya Melalui seminar yang diadiri oleh berbagai stakeholder Hadir pada kesempatan ini sahabat-sahabat dari perguruan tinggi Instansi terkait dari Dewan Perubahan Iklim Nasional Dari Badan Meteorologi, Deklimatologi Kemudian ada hadir dari WWF, TNCCI Kemudian dari IMEC, IMPEC dari USAID Dan juga hadir di sini LSM-LSM Harapan Bapak Pertama mengenai perubahan iklim Harapan Bapak Pertama untuk kegiatan perubahan iklim Ini kan temanya Face on Climate Change Gimana dengan pendidikan, pelatihan, dan penyeluhan Bapak Pertama Berikan gambaran kita bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia Bapak Pertama Terima kasih. Sehingga munculah tema sentral wajah menghadapi perubahan iklim. Nah, yang dilakukan oleh KKP, khususnya BPSDMKP, di dalam pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan adalah membangun kesadaran masyarakat. Baik itu jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Membangun kesadaran masyarakat dalam jangka panjang melalui pendidikan-pendidikan. Ada kurikulum-kurikulum materi-materi ajaran yang mencantumkan secara khusus perubahan iklim dampaknya bagi masyarakat dan bagaimana upaya-upaya mencari solusi. Kemudian dalam kaitannya dengan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, dilakukan pendekatan-pendekatan di titik-titik tertentu yang mengalami kerentanan terhadap perubahan iklim paling tinggi. Di Indonesia ada 7.000 desa pesisir yang mengalami kerentanan perubahan iklim. Nah, di 7.000 itulah menjadi sasaran dari BPSDMKP untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan penyuluhan-penyuluhan. Kebetulan di BPSDMKP mempunyai 120 pos penyuluh seluruh Indonesia, dan BPSDMKP di Cikaret juga menyiapkan tenaga-tenaga penyuluh. Nah, inilah yang kita harapkan tenaga-penaka penyuluh yang andal, yang mampu mencari penyuluhan dan solusi. Berubahan iklim. Terima kasih. Terima kasih.